halo gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sobat jp semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin ya rabbal alamin oke gengs hari ini saya mau mengajak kalian semua lihat jembatan terpanjang yang ada di sumatera utara karena mungkin masih banyak yang belum tahu dimana letaknya jembatan terpanjang yang ada di sumatera utara nah kali ini saya akan membawa kalian melihat jembatan yang panjangnya lebih kurang 600 meter seperti apa pemandangan di sekitar jembatan ini ikuti terus perjalanan saya kali ini oke gengs kita berhenti dulu di depan melihat pemandangan di perairan dimana kapal-kapal sudah merapat karena saat ini masih di suasana lebaran oh iya gengs mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin semoga kita masih dipertemukan di bulan-bulan ramadhan tahun depan oke gengs terlihat di depan dan aktivitas dari warga yang melintasi jembatan terpanjang yang ada di kota tajung balai dan di jembatan banyak juga para penjual makanan atau jajanan apalagi di saat sore hari dan malam hari banyak muda mudi yang nongkrong di atas jembatan sini oke gengs sebelum lanjut mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang ke depannya sehingga jajak palala ini mampu untuk memberikan berbagai macam informasi lainnya jadi gengs jembatan tanjung balai sekepayang atau dinamakan juga dengan jembatan tabayang jembatan ini terpanjang di sumatera utara jembatan ini membentang di atas sungai asahan menghubungkan kota tanjung balai dengan kecamatan sekepayang kabupaten asahan jembatan tabayang dibangun atas kerjasama pemko tanjung balai dan pemkap asahan diresmikan gubernur sumatera utara samsul arifin pada tahun 2008 dan panjang 600 meter seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal video dan memiliki ketinggian 15 meter serta lebar 7 meter merupakan kebanggaan kota tanjung balai dan kabupaten asahan nama tabayang perpaduan dua nama yaitu tanjung balai dan sekepayang upaya membangun jembatan ini dapat dimaklumi sebagai salah satu cara pemerintah untuk mendorong serta mensejahterakan kehidupan masyarakat pada sektor ekonomi, sosial, dan budaya cepat atau lambat dampak dari pembangunan ini akan dapat dirasakan masyarakat yang berdomisili di sekitar kecamatan sekepayang, kabupaten asahan buktinya sebelum ada jembatan tabayang masyarakat yang ingin menyebrang ke tanjung balai harus menggunakan sampan kotak dari pangkal tembok menyusuri sungai asahan termasuk menyebrangkan sepeda motor menggunakan sampan berbeda kondisi saat ini setelah tabayang dibangun berbagai jenis kendaraan, angkutan umum, mobil pribadi, becak, ojek lalu lalang di jembatan tabayang yang menghubungkan kota tanjung balai dengan sekepayang dan desa di sekitarnya ternyata, keberadaan jembatan tabayang bukan saja mempermudah akses jalan menuju ke sekepayang tetapi sekaligus membuka peluang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat termasuk prospek perekonomian yang menjanjikan bagi penduduk sekitarnya tidak terkecuali pendistribusian hasil bumi dari daerah ini lebih cepat dan aman dibandingkan sebelumnya selain menghubungkan kecamatan sekepayang masih ada beberapa desa yang turut menikmati kemudahan transportasi darat seperti desa sepasir, desa se sembilang, se paham, se lebah di bagian paling ujung kecamatan sekepayang dan rupanya jembatan tabayang salah satu pilihan sebagai tempat nongkrong yang digandrungi anak-anak muda seperti apa yang sudah saya katakan apalagi jelang sore dan malam minggu ramai pengunjung di seputar jembatan maklum, hamparan sungai Asahan menyuguhkan pemandangan yang menesona tampak pulau-pulau kecil di kejauhan berjejer di sepanjang sungai Asahan begitu juga cahaya lampu-lampu kapal warna-warni mempercantik sungai Asahan membuat betah berlama-lama di jembatan tabayang dan tak ketinggalan juga penjual makanan, roti, es, nira, jagung rebus, kacang rebus serta makanan dan minuman ringan membuat suasana di sekitar jembatan tabayang bertambah meriah meski pada tahun 2011 jembatan kebanggaan masyarakat Tanjung Balai ini pernah terancam roboh, namun kondisi tersebut sudah diperbaiki sehingga tetap dapat dijadikan lokasi untuk menghabiskan waktu senggang semasa liburan ke Tanjung Balai sebelum tahun 2008, akses perekonomian termasuk infrastruktur di tiga jembatan pesisir pada sisi timur Asahan ini tergolong lambat warga kesulitan menjual hasil bumi yang dianugerahi alam namun setelah jembatan tabayang diresmikan dan digunakan, semuanya pun berubah kota Tanjung Balai dahulunya masih disebut sebagai bagian dari wilayah Asahan merupakan akses kota terdekat masyarakat dari tiga kejamatan ini untuk bertransaksi dan berniaga kebutuhan sehari-hari ketimbang mereka harus mengutar jalan menuju kota kisaran, tubuh kota kebupatan Asahan yang saat ini sebelum jembatan ini ada, warga sekitar harus melintasi daerah itu menggunakan sampan hingga pada tahun 2008, saat itu jembatan tabayang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yang pada saat itu dijabat oleh Samsul Arifit oke gengs, kalau kalian berkunjung ke kota Tanjung Balai jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk singgah ke jembatan tabayang jembatan yang menghubungkan kota Tanjung Balai dan Sekepayang untuk menikmati suasana alam sekitarnya terima kasih sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita oke geng, sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan memudahkan rezekinya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih